Dari Aceh kita beralih ke Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah selalu dipenuhi dengan berbagai wahana yang banyak diminati masyarakat, salah satunya adalah Taman Legenda. Di Taman Legenda tersebut terdapat wahana petualangan dinosaurus. Taman Mini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia di Jakarta Timur. Taman Mini mempunyai area seluas kurang lebih 150 hektare, jadi kalau jalan-jalan ke Taman Mini, gak bisa nih kalau cuma sehari. Taman Mini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat di 26 provinsi Indonesia pada tahun 1975. Di Taman Mini menampilkan anjungan daerah berasitektur tradisional dan masih banyak lagi. Nah Taman Mini hingga sekarang makin berkembang nih, terbukti ada wahana baru yang bernama Taman Legenda Keongmas. Taman Legenda Keongmas ini menawarkan pengalaman yang seru bagi pemirsa dan keluarga. Apalagi jika menyukai segala hal yang berhubungan dengan dinosaurus. Untuk masuk ke Taman Legenda Keongmas dikenakan biaya 70 ribu rupiah. Dengan nominal 70 ribu rupiah, pemirsa jalan-jalan enak bisa masuk ke dalam wahana petualangan dinosaurus, taman bunga, teater tiga dimensi, dan juga museum suku asmat. Nah pemirsa saya sudah dapet tiketnya. Nah kalau kita udah beli tiket, ini kita dikasih gelang kayak gini. Nah untuk tiket masuk ke Taman Legenda Keongmas ini dikenakan biaya 60 ribu. Nah 60 ribu itu udah dapet petualangan dinosaurus, terus udah dapet juga taman bunga. Nah kalau nambah 10 ribu lagi kita bisa melihat museum asmat. Nah seperti apa keseluruhan saya di Taman Legenda Keongmas. Oh iya tapi jangan lupa pakai gelang dulu. Nah udah pakai gelangnya, ayo kita masuk ke Taman Legenda Keongmas. Nah kita cari mana sih ya petualangan dinosaurus, nah ini dia zona pulba petualangan dinosaurus nomor 7. Kita cari nomor 7nya dimana ya. Hmm ini dia pemirsa, nomor 7 petualangan dinosaurusnya berarti arahnya ke... Nah that's why, come on. Ini dia di belakang saya adalah petualangan. Nah dinosaurus, nah baru datang aja saya udah disambut dengan... Itu dia, dinosaurus terbang. Nah di dalam masih banyak lagi dinosaurus, dinosaurusnya. Nah ingin tahu seperti apa sih macam-macam dinosaurus, langsung aja kecil saya ke dalam. Jom! Uniknya patung-patung raksaksa tersebut dapat bergerak dengan mengeluarkan suara layaknya dinosaurus asli. Bahkan ada satu patung dinosaurus yang menyemburkan air ke arah pengunjung. Nah disini ada macam-macam patung dinosaurus, mulai dari T-Rex, Triceratops, Velociraptor, Petrodasil, dan masih banyak lagi. Nah pemirsa di belakang saya adalah dinosaurus pertama yang bernama Diloposaurus. Nah Diloposaurus ini mempunyai berat sekitar 400 kg. Dan Diloposaurus ini pemakan bangkai. Kenapa pemakan bangkai? Karena giginya tergolong kecil pemirsa. Nah setelah Diloposaurus, saya mau mencari dinosaurus lain. Come on! Nah pemirsa di belakang saya adalah dinosaurus kedua yang bernama Triceratops. Nah Triceratops ini gak terlalu berbahaya pemirsa dibandingkan dinosaurus lainnya. Kenapa? Karena Triceratops ini adalah pemakan tumbuh-tumbuhan atau herbivora. Nah Triceratops ini mempunyai 400 hingga 800 gigi. Beda-beda pemirsa. Jadi ada 400, 500, bahkan paling banyak 800 gigi. Nah ini Triceratops ini mempunyai tanduk di kepalanya yang panjangnya sekitar 1 meter. Nah Triceratops ini juga mempunyai berat nih pemirsa sekitar 10 hingga 12 ton. Hmm gede juga ya. Nah setelah Triceratops, saya melihat dinosaurus lagi yang bernama Karnotaurus. Karnotaurus mempunyai badan yang besar dan juga menyeramkan. Kulitnya berwarna merah tua atau coklat tua nih. Dan yang lebih serem lagi, ternyata mereka mempunyai tanduk yang tajam di kepalanya. Nah pemirsa, saya takut banget pemirsa. Nah di belakang saya adalah dinosaurus yang bernama Karnotaurus. Nah Karnotaurus ini berasal dari Argentina, Amerika Selatan. Nah Karnotaurus ini pemakan daging pemirsa atau karnivora. Nah tingginya sekitar 2 meter. Tapi meskipun mereka makan daging-dagingan, tapi mereka tidak makan sesama dinosaurus. Hmm enik juga ya. Tapi serem saya gak pernah. Terima kasih telah menonton!